Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hati kami Oh curahkan kurnia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teristimewa akan kedua pembicara kami pada malam seperti ini Bapak Pendeta Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Jepit Suatwawawu Ilang Serjana Dini Beracara wabarakatuh dan bersama-sama dengan kami Bapak Pendeta biar memperkati kami baik yang hanya di dalam dunia Dini maupun Jemaatku Jemaatku yang mengikuti agak katik dari rumah masing-masing lewat aplikasi Subiti Tertunjilah nama-Mu Bapak di dalam nama-Namu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap sebut Amin Selanjutnya kami bersilakan kepada kedua pembicara untuk membawakan materi dan organisasi di depan Dini silahkan Dini silahkan Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara anggota Sini Jemaat yang ada di Jemaat Kedepidia Rp. 2 dan khususnya malam hari ini Kolom 6 sampai detang 10 baik yang ada di hidup gereja maupun yang mengikuti via via aplikasi Zoom dan mudah-mudahan orang boleh mengikuti ini dengan baik kelebihan memakai aplikasi Zoom Malam tadi ini orang ada dalam aktivisasi bakal calon pelayan khusus karena sebagaimana yang orang pahami bahwa semua importasi di Jemaat itu adalah bakal calon pelayan khusus nanti ketika terpilih dan menyatakan kesiapan itu menjadi calon pelayan khusus setelah ditemukan baru disebut pelayan khusus dengan Tuhan dan yakin berpilih di depan bahkan semua cukup-cukup diyakinkan bukan lagi Syamas nah ada beberapa materi kita diolong hari ini dan saya akan mengeluarkan materi mengenai memilih pelayan khusus orang lain dari umum dan disabatan kemudian akan membawakan materi tentang lebih spesifik lagi pelayan khusus memilih pelayan khusus pertama orang sudah mendengarkan dan sorry sebelum lanjut materinya sebagai mana yang sudah dipilihkan lewat pelayan khusus lewat PA lehan dalam tentu BDD dan mungkin sudah diteruskan ke jemahan jemahan yang ada di kolom masing-masing dari situ tidak berbeda dari situ dan mungkin juga nanti multimedia sudah nanti akan menampilkan itu di pelayan baik untuk summa pun di ukrainan maka kalau ada yang di PA atau PDF sama materinya juga dari sini sekali lagi pelayan khusus pertama lantasan teologis pemilikan jadi orang keingin punya lantasan teologis atau tahu tidak ia tentang pemilihan jadi tidak cuma sembarang atau sesuai pendidikan sendiri maka orang kesempatan tidak 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 dalam rasanya selesai yang pertama pemilihan adalah anugerah dan penyelamat alam cerita pemilihan dalam Alkitab sudah dimulai ketika Tuhan alam memilih dan memanggil Abraham seorang yang berasal dari keluarga penyebab alam lain ketika Abraham keluar dari negerinya purkasi dan menegangkan saudara-saudaranya menggambarkan bagaimana Abraham meletakkan kehidupan identitas keamanan bahkan masa depannya di tangan Allah apakah yang menjadi super kekuatan dan penyiburan bagi Abraham untuk melakukan hal itu satu-satu jawaban adalah kelimat dan ketahatan serta dengan mata yang setuju kepada Allah kita kira orang sudah mengenal sebuah terhadap luar biasa yang diketahatan dan diketiman kepada Allah Tuhan suruh keluar dan keluar nanti kita bisa tahu berjalan keadaan yang penting Tuhan suruh bersembahkan bagi anak dan bersembahkannya luar biasa yang faham diketahatan dan imanannya kepada Tuhan kepadanya Allah menjadikannya keberkatinya menjadikannya bangsa yang besar membuat namanya masyur dan melalui yang semua bangsa akan memperoleh berkati Allah juga berjanji menjadi penisa yang akan selalu melibutnya penggenapan janji tersebut dipersaksikan oleh Remia Pasal 9 TN8 dari perayaan di atas kita melihat satu hal yang sangat penting yaitu dasar permintaan alam atas Abraham semata-mata hanya menandukan dan kedaulatan alam bukan karena sesuatu yang berharga yang memilikinya jadi dari konteks Abraham kamu bisa memahami bahwa Allah memilih Abraham itu memang semata-mata kedaulatan alam kan selanjutnya cerita pemilihan yang yang sejak dari terakhir ada juga pemilihan kursa yang kita kira juga sedikit atau banyak orang tahu bagaimana Tuhan memilih kursa menjadi memilih bahwa orang berserai keluar dari tanah Mesir ada juga nabi-nabi yang lain ada juga pemilihan Taud pemilihan Yeremia dan lain-lain juga termasuk Imam-imam bahkan pemilihan atas bangsa Israel menjadi umat pilihan terlihat bahwa dasar pemilihan alam jelas bukan karena kebaikan dan dasar yang mereka pilih tapi semata-mata karena kasih dan kedolakan daripada Tuhan Allah memilih Israel bukan Israel yang memilih dirinya sendiri dan jika Israel meninggalkan Tuhan maka mereka akan dihukum itu dari konteks PL tentang pemilihan orang-orang yang dipilih dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan sekarang dari konteks SPB pemilihan adalah kehidupan Kristus ungkapan Tuhan Yesus dalam Latif pasal 4 ayat 19 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang mematuh murid-muridnya bukan mereka yang menawarkan diri istilah rasul berasal dari bahasa yaitu apostolos yang memiliki arti orang yang diputus atau keputusan orang-orang kata ini muncul dalam bukalin dan banyak berdapat dalam tulisan rugas dan juga dalam paulus dari konteks tersebut nyata bahwa rasul bukanlah gelah dan panggap namun sebagai fungsi yang diberikan kepada seseorang berhubungan dengan tugas yang harus dijalankan sebagai keputusan Yesus dalam pemberitaan Injil Kerajaan Alam selama 3 tahun ke-12 rasul diajar untuk menjadi tokoh-tokoh utama di gereja mulai-mulai karena mereka adalah keputusan Kristus untuk mematangkan Injil ke seluruh dunia menerima tempat di mana-mana dan mengajarkan apa yang telah diberitakan oleh Yesus pemilikan kehanap ke-12 rasul dapat dikategorikan sebagai panggilan Kristus dikarenakan panggilan itu didasarkan atas ketetapan Allah sendiri melalui Yesus panggilan itu juga berdasarkan atas kasih tidak punya Allah secara utama ini menggambarkan bahwa sebab kristokrasi mendasarkan pemilikan dan kemampilan tersebut kristokrasi atau pemerintahan Kristus dalam perkembangan selanjutnya makna dan perangkat tersebut tretakan tersebut tersebut diperhatikan 会 tersebut Ia tidak mengenalkan tangan, tidak mengenalkan lelah, bahkan penderitaan dan bahaya mahu Ia dibenarkan kata jabatannya, namun karunia-karunia yang ada padanya dipergunakan dalam panggilan pelayanannya sendiri Dalam pelayanannya, ia atau Rasul Paulus memiliki karakteristik Pertama, jarang mengenalkan kata-kata perintah Kecuali terpaksa oleh adanya orang-orang yang terdentang Kedua, berpindah dengan hati-hati Ketiga, menggunakan bewenang kerasulat terbatas Hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan amanah yang diubahkan kepadanya Poin tiga, kalau tadi kira-kira-kira Sekarang, pemilikan menunjuk pada semua orang percaya dan para pelayan khusus Di gereja kita gemil Gemil memiliki lapan bagang historis dokumatis sebagai gereja berkali dan kekal finis Sehingga bersama-sama gereja-kerja berkali dan kekal finis Memahami bahwa pada dasarnya semua orang percaya adalah pelayan jemaat Yang memiliki hak serta kebencian yang sama Dalam persetujuan, kesaksian, dan pelayanan Jadi orang begini memahami bahwa semua jemaat adalah pelayan Tinggal pelayan khusus karena ada tugas-tugas khusus bagi mereka Jadi nanti sebentar berjalan-berjalan Jadi pada dasarnya semua jemaat adalah pelayan Yang memiliki mengambil bagian dalam keritugas gereja-kerja berkali dan pelayan Namun demikian, berdasarkan adegan-adegan rasu ke dalam surat-suratnya Maka gereja-gereja berkali dan kekal finis mengenal apa yang disebut pelayan khusus Yaitu mereka yang dipilih dan ditetapkan oleh Yesus Kristus melalui jemaatnya untuk memimpin Mengajar dan mengembalakan bahan pelayan Yaitu jemaat yang kani Jemaat bagi pembangunan Tuhan Kristus Pelayan khusus di kebencian merupakan jabatan gereja-kerja Yang memampilannya berproses pelayanan pemerintahan kemudian dikuti dengan pendetapan, pendekatan, dan pemerintahan diri Pemilikan ini memani sebagai tindakan atau upaya kerja Mewujudkan pula pelayanan dan pemerintahan perusahaan Dengan memilih orang-orang yang sebut Pola pelayanan Kristus yaitu kekampangan yang berdasarkan kekasih Pemerintahan, kerekaan hati, kelemah pertumban, kesabatan, dan kekuasaan diri yang tidak mencari keuntungan diri sendiri Dan memberikan Kristus nampak antara lain dalam hal pengambilan keputusan di semua haras Berpindah untuk kehendak Yesus Kristus Dan tidak beratasnamakan kehendak kebanyu atau anggota Jemaat Orang-orang tertentu yang dimaksud adalah pelayan khusus Yaitu anggota Siti Jemaat yang dipanggil oleh Yesus Kristus Dari antara seluruh anggota Jemaat Dan dipercayakan tugas pelayanan untuk memperlengkapi seluruh anggota Jemaat Agar mereka mampu melaksanakan panggilan kereja Yang keempat, pemilihan Kita memahami bahwa pemilihan adalah pekerjaan pengurus Yang melibatkan proses berdemokrasi Jadi pekerjaan kita sebenarnya adalah pekerjaan yang juga menunjukkan asas demokrasi Karena baik pengambilan keputusan itu melalui sidang Pemilihan pun melalui asas demokrasi Pemilihan di Imani sebagai bagian dari pekerjaan roh kudus Dan karya roh kudus dalam pelayanan kereja melibatkan proses demokrasi Jadi orang memahami bahwa pemilihan itu adalah pekerjaan roh kudus Maka sebentar atau nanti tanggal 15 dan 17 Orang pemilihan itu ada di dengan iman ibadah Karena orang memahami yang seperti itu Ada di dalam iman ibadah Dan realisasi pekerjaan roh kudus melibatkan proses berdemokrasi Dimana mekanismenya seperti dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 24 dan ayat 25 Tentang waktu hidup negera orang saya ini terlalu banyak tahu di dalam hidup Karena tinggal setelah seorang tidak selalu pilih jalan lain Maka mereka bilang, mereka masih ganti satu orang dan lima yudas kan Sehingga mereka memilih antara Yusuf dengan Matias Sebelum mereka memilih Tinggal dua calon ini Mau dikundi Maka mereka memilih kepada Tuhan kan Tuhannya seperti ini Tuhan memilih yang mengenal kami semua orang Tunjukkanlah kiranya siapnya Kau memilih dari dua orang ini Untuk menerima jawatan pelayanan Maka ketika harus berdoa Kau orang putih dan Matias lah Kau orang berdoa Jadi menda saat itu Kalau seperti itu sekarang Kau orang berdoa-berdoa kan Siapa yang tendang memakai oleh Tuhan Kau orang berdoa Proses demokrasi dalam pemilihan pelayan khusus ikemin Ini adalah bagaimana anggota-anggota si jemaat Dalam teman dan keuntungan roh kudus Memberi suara kepada orang yang dikundi mereka Dan yang berdoa ini menasakkan suara atau kebadan Disadarku asas demokrasi yang digunakan ini adalah alat yang dipakai alat untuk memilih pelayanan Sehingga semua keputusan dan penyelenggaraan pelayanan khusus Termasuk pemilihan didasarkan kepada ketentang kristus Seperti yang disaksikan dalam alat yang dipakai 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 alat. Penyelenggaraan kristus adalah tanda kedengar dengaran atau ketaatan gereja kepada ketentang kala Dan tidak boleh dipakai sebagai sarana atau memaksakan ketentang seseorang dalam pelayanan gereja Pemilihan pelayan khusus berorientasi pada pelayanan gerejawi dan bukan berorientasi pada kekuasaan Pemilihan adalah untuk melakukan diri semua orang dan bukan hanya untuk seluruh diri semua orang Dan juga bukan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri Pemilihan adalah untuk melakukan yang baik bagi semua orang Pemilihan adalah untuk kerjasama yang melakukan diri semua orang Pemilihan adalah suatu kegiatan keempatian Karena itu proses pemilihan merupakan bagian dari ibadah gereja Pemilihan yang tidak dilakukan dengan pemerintahan kekuasaan 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 Itu ada di dalam kekuasaan kekuasaan D. Siapa kami yang akan memilih Mereka yang akan memilih pelayan khusus adalah anggota Sivi Jemaah Gumi Yang tercantung dalam daftar Sivi Jemaah di kolom kekuasaan kekuasaan Sesuai kekuasaan gereja dan kemarin peratus sosialisasi ini Sivi Jemaah adalah anggota Jemaah yang ikut dan bertanggung jawab atas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan gereja. Keberhasilan dari keberadaan suatu gereja Jemaah bukanlah terletak pada apa yang dilakukan oleh keluarga gereja, tapi terletak pada warga gerejanya, terutama akubatasi di Jemaah. Ikut serta akubatasi di Jemaah dalam pemilihan menunjukkan betapa pentingnya keberadaan akubatasi di Jemaah dalam kehidupan gereja. Ini sejalan dengan memahaman bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Ketergantan suatu Jemaah dalam pemilihan karena mereka sudah dianggap dewasi Jemaah sehingga mereka mengambil keputusan dalam mempilih. Jadi ketika memahami bahwa yang bertanggungi adalah pelotasi Jemaah oleh karena tadi. Oleh karena kita orang memahami bahwa ketika kita orang memahami akubatasi di Jemaah, kita orang sudah diwaksa di mahatkan, sudah melewati proses kandidatasi dan sebagainya, maka di mahani juga sudah dapat mengambil keputusan, termasuk untuk memilih siapa yang nanti akan menjadi pelayan khusus. Pada waktu memilih seseorang tidak memilih akubatasi itu tetapi terutama karena kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan Allah. Berilah uang bagi roh kudus untuk berbicara dalam hati dan pikiran. Jangan menutupnya dengan kuasa ingin menang sendiri. Mempentingkan diri sendiri atau kelompok sendiri menghalangkan segala cara untuk mencapai yang kejujuan. Kita membutuhkan ruang dan hati dan pikiran kita untuk kekerjaan yang berbicara. Kita harus senantiasa ingat bahwa dia yang tidak memilih akubatasi itu adalah Yesus Kristus yang kepalat berbeda kita dan dia akan meminta bertarung jawaban dari kita tentang keputusan yang kita ambil dalam setiap pemilihan. C. Siapakah yang akan dipilih? Ukuran pertama yang kita gunakan untuk membahas tentang kriteria belayang khusus adalah dengan belajar dari takut kita yang ditama sama ada di dalam akutam. Pertama, kita bisa melihat keadaan di dalam luar pasal 18, ayat 13 sampai dengan 27. Bagian akutam ini mengandungi kritik terhadap kekuinginan yang hanya berpusat pada satu orang, yaitu Musa. Akibatnya pelayanan terhambat. Untuk memperlanjar pelayanan, diusukkanlah ke pemimpinan terbatu, di mana ada pembagian tugas dan kewenangan di antara sejumlah pemimpin. Sehingga yang dikatakan adalah kepemimpinan bersama dan bukan kepemimpinan berseorangan. Untuk melengkapi kepemimpinan bersama sebagai kawan sekerja, maka dicarilah mereka yang memenuhi kriteria. Pertama, orang yang patut akan kalah. Kedua, orang-orang yang cakap. Ketiga, orang-orang yang dapat dipercaya. Ketua, orang-orang yang benci akan membedahkan selama. Jadi dari Musa, dari kitab kekuaran tadi, orang boleh belajar bahwa ternyata yang terlalu bagus untuk mengimpinu dari suatu orang kan. Memang akan bikin susah di riset kiri, kemalangan tidak terlayani dengan baik. Jadi bagus dengan anda, kalau ada beberapa orang yang membantu dalam pelayanan. Kedua, ada di dalam dilangan pasal 8. Bagian Alkitab ini membicarakan tentang pengaturan masa kerja orang-orang ini. Dalam sebutuh kepemimpinan di Israel, orang-orang ini membantu pekerjaan Islam dan ketukungannya di Kewang Pertemuan. Ini dapat menjadi perbandingan dengan jawatan perejami. Kalau di kinerja kita, itu diakit dan menatua. Ada beberapa syarat yang ditentukan bagi kaum lain. Pertama, usia lima untuk bertugas di Kewang Pertemuan adalah 25 tahun. Dan usia maksimal untuk dilemaskan dari tugas-tugas di Kewang Pertemuan adalah 25 tahun. Di atas usia tersebut, seseorang yang merahkan tidak lagi menjawab, namun boleh membantu. Yang ketiga, ada juga di dalam Disapan Rasul Pasal 6. Bagian latihan ini merupakan upaya untuk kebutuhan pelayanan yang makin bertambah. Kami memilih orang-orang yang akan melakukan tugas khusus di bidang pelayanan kepada orang-orang miskin. Maka yang dipilih adalah pertama, terkenal baik. Kedua, penuh roh kudus. Dan ketiga, penuh ikman. Keempat, ada juga dalam Yesus Pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Dalam bagian Alkitab ini, para pelimpin dalam jemaah dicatat sebagai yang dikili oleh Yesus Kristus, Sang Kepala Kereja, masing-masing dengan tugas dan fungsinya. Ini menutaskan bahwa para pelimpin sudah seharusnya mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuan dari tugas dan fungsi para pelimpin yang berbeda itu sesungguhnya sama, yaitu untuk memperlengkapi akwatan gereja agar mampu memperlengkapi orang lain bagi membangunan Tuhan Kristus. Target yang mengetahui capai yang memperlengkapi orang lain musuh di dalam kesatuan timan dan kedewasaan tersebut. Ada juga dicatat dalam Satu Timogius Masa 3 dan Hitus Masa 1. Bagian kapita ini membuat beberapa kriteria bagi seorang pelayan jemaah. Tak pun cacang, suami dari satu istri atau sebaliknya dapat menahan diri atau memuasai diri di jansanan, sopan, suka memiliki pangat, cakap pengajar orang, bukan memiliki angkut, bukan pemarah, tetapi meramah, pendamai, bukan hampak uang, kepala keluarga yang baik disegari dan informasi oleh anak-anaknya, jangan yang baru berkobat, punya nama baik, orang terhormat-hormat, jangan berjalan lindah, jangan serahkan, membeli alamat siatimah dalam hati berani yang selesai. Ukuran selanjutnya, berdasarkan kriteria kata-kata kerajaan kelihatan tahun 2021 dan keputusan pada pekerjaan Jaisi Nodet tentang pengelihatan di semua arah mengenai calon yakin dan kebenaran. Kriteria-kriteria tersebut membuat kita menyedari bentuk batasan kiri sehingga merasa takut. Namun ketakutan itu bukanlah alasan untuk menolak kepercayaan, yaitu tidak untuk menjadi penimpin atau melayang. Rasa takut itu menangbali menghabis sebagai nasihat Rasul Paulus untuk tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mengetahkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan kuah dan kuah itu tetap. Demikian untuk materi kita yang pertama mengenai memilih pelayan khusus, dan selanjutnya akan dilakukan oleh Ibu Pendeta Suan dengan materi yang berikut, yaitu materi pelayan dan pelayan khusus.